Ngobrol dengan manajer dari PDMR dulu nih, gimana nih tanggapannya udah main sama Persija juga, sama Arema Pronos juga? Yelah, saya berprost hati dengan seorang pemainan pada malam, pada petang ini tadi. Cuma rata-rata pemain dari BDRM, sebenarnya kita baru berkumpul bersama ya. Pemain-pemain pun baru dari luar kita baru panggil karena kita baru sesuatu bulan bersama. Jadi dari segi persepahaman antara pemain masih lagi kurang. Jadi ada perbaikannya kita bermain dengan Persija dan Arema, nampak pengalaman pemain-pemain dapat pengalaman luas untuk bermain di pingkat tertinggi. Tentunya ini juga pertandingan persahabatan ya, tapi kalau boleh sedikit komen gitu Persija dan juga Arema, pemain-pemainnya tuh gimana kualitasnya? Ya, macam tadi saya cakap, pemain-pemain BDRM dapat pengalaman luas bermain dengan Persija dan Arema. Dimana kedua-dua pasukan ini merupakan salah satu antara pasukan terbaik di Indonesia. Jadi itu ada kebaikan untuk pasukan BDRM bermain pelawana persepahaman ini. Oke, kalau gitu dapat pengalaman yang luar biasa juga. Terima kasih, mudah-mudahan BDRM juga sukses terus.